Bagaimana sih sikap yang harus kita lakukan sebenarnya jika kita menghadapi orang yang mengguncik kita atau mencacik kita di tempat kerja bu. Kalau sampai kamu bohong, kamu akan dihajar. Kurang lebihnya begitulah bahasa. Kalau sampai kamu bohong, tidak imam. Demi Allah sih tidak bohong. Kalau hari ini, ini loh videonya, kan gitu ya? Begitu ya? Ini loh videonya. Kalau sampai kamu bohong, kamu akan dihukum. Kamu akan dipukul sama muridku. Tidak imam. Aku tidak bohong. Benar. Aku tidak baik. Dan jika omonganmu benar, kamu telah ngadu domba antara aku dengan dia. Kamu pun harus dipukul. Pilih mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, bagaimana sih sikap yang harus kita lakukan sebenarnya jika kita menghadapi orang yang mengguncik kita atau mencacik kita di tempat kerja Buya? Di tempat? Di tempat kerja. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mendengar dari orang lain itu kan, kadang ada yang menyampaikan, Eh si A bilang gini, 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 gini gitu. Terus kita hatinya panas Buya, ya kan? Terus kemudian apakah kita perlu menjelaskan yang sebenarnya atau seperti apa Buya? Soalnya kalau misalnya kita tidak menjelaskan, rasanya hatinya tuh kayak tidak puas. Tapi kalau kita jelaskan satu-satu, kita juga capek Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih cerita. Jawabannya adalah cerita Imam Hasan Basri. Lagi duduk begini. Lagi ngajar, tiba-tiba satu orang jamaah berkata, Ya Imam, alangkah indah ceramahmu. Alhamdulillah. Cuman sayangnya Imam, udah pakai sayang. Ternyata seorang Imam besar tuh di saat mau dikritik senang. Sayang ada apa? Apa yang kurang? Kok pakai sayang? Apa yang kurang? Cuman Imam sayang, kenapa ada Ustadz di sebelah sana kok tidak senang dengan antum? Dengan Anda? Berubah kirain, mau ngkritik. Tahu-tahu yang jadi takkan, Ustadz sana, Mau Ustadz sana tidak senang dengan Imam Hasan Basri. Apakah Imam Hasan Basri? Pak, ini ada murid saya ini. Kalau mukul, terkapar. Ini orang gede-gede. Pak, kalau sampai kamu bohong, kamu akan dihajar. Kurang lebihnya begitulah bahasanya. Kalau sampai kamu bohong, Tidak Imam, demi Allah saya tidak bohong. Kalau hari ini, ini loh videonya, kan gitu ya. Begitu ya, ini loh videonya. Kalau sampai kamu bohong, Kamu akan dihukum. Kamu akan dipukul sama muridku. Tidak Imam. Aku tidak bohong, benar. Aku tidak, baik. Dan jika omonganmu benar, Kamu telah ngadu domba antara aku dengan dia, Kamu pun harus dipukul. Pilih mana. Keluarkan orang ini, Merusak. Jadi orang berikan informasi kepada Anda ini, Jangan didengar. Dia merusak Anda. Anda jangan mau mendengar begitu. Saya pun tidak senang kalau ada orang cerita, Buya ada orang ngomongin kecil. Ente mau tidak, tidak. Mau cerita, mau bikin ngotori hati saya. Saya tidak suka, Buya ada satu ustadz, Ngomong nenek. Tidak tambah hati, saya senang. Tidak usah ceritain. Tidak ada perlunya. Cuma jadi masalah, kita pun ingin cari. Ada tidak, ngomong apa dia. Ngapain cari-cari kotor hatinya? Saya tidak ingin tahu. Kalau sudah terlanjur ada yang menceritakannya, Anda pun harus waspada dengan gini. Kalau ada orang berani menceritakan ketidakbahagiaan dia kepada Anda, Tunggu gilirannya seketika, Dia akan menceritakan kecelekan Anda kepada dia. Karena memang modilnya seperti itu. Faham? Kita harus cerdas. Kalau ada orang bercerita tentang rahasia seseorang kepada Anda, Anda jangan bangga. Ini, Suatu ketiga giliran rahasia saya di bawah tempat lain, Ini menjahat, halus nih. Anda harus cerdas dalam hal-hal seperti itu. Jangan mau. Kemudian kalau ternyata betul ada orang ngomongin kecelekan Anda, Sebab kata Imam Ghazali kan sederhana. Kalau ada orang yang jelekan kamu, Tinggal kamu lihat kamu sejelek itu atau tidak. Oh tidak. Saya tidak seperti dia. Ya sudah, selagi kamu tidak. Alhamdulillah, Kamu tidak sejelek yang dia omongkan. Kan begitu ya? Anda tidak sejelek yang dia omongkan. Oke? Baik. Jelas. Kalau memang Anda jelek seperti dia, Ngapain juga marah untuk Anda jelek seperti yang diceritakan kok? Tenang aja. Anda kenapa pusing? Jangan punya reaksi inekatif. Jangan biasa Anda punya reaktif. Biarkan. Angjik menggonggong kafilah berlalu. Selesai. Tidak usah pusing di caci maki. Kok kayak malah ekat saja. Wah Anda begini. Alhamdulillah. Pahala buat saya. Berbeda jika ada masalah. Harga diri atau mungkin menjadikan sebab usaha kita. Kita perlu menjelaskan dengan cara yang benar. Menjelaskan dengan cara yang salah pun. Kesan membela diri orang yang tidak senang. Jadi. Seperti itu. Anda jangan pengen dengar berita yang menjadikan Anda tidak senang kepada orang. Karena itu musibah. Dan kalau ada orang menjelekan kepada Anda. Bersyukurlah. Kalau ternyata Anda yang dicelekan bukan Anda menjelekan dia. Itu kan lumayan ya. Ini banyak cara untuk menghibur hati ya. Untuk menjadi orang baik itu banyak sekali. Dan akan berakhir. Tapi kalau Anda reaksi. Reaksi Anda ini. Akan menjadikan Anda reaksi tidak jelek. Tidak baik. Bagi dia. Poin jelek lagi. Tuh kan. Tuh kan. Tuh orang yang tahu. Kemarin aku bilang benar dia. Akhirnya. Maka kalau ternyata Anda diberitakan. Asya Allah. Subhanallah. Oh kata dia begitu. Ya sudah. Doain saya. Yang ceritanya pun mikir juga. Ini orang kok hebat banget. Akhirnya hilang sendiri berita jelek itu. Kita perlu menata hati. Jangan gampang punya reaksi-reaksi. Kepada apapun yang kurang enak untuk kita. Biasakan dengan ketabahan. Doakan dan doakan dan doakan. Semoga Allah. Mengampuninya. Memberikan hidayah kepadanya. Selesai. Itulah hati yang mulia. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.